Teruk jenis Fuso ini terbalik akibat terperosok ke jalan yang putus saat nekat menerobos banjir setinggi hampir 1 meter. Beruntung pengemudi teruk berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi di jalan lintas Kabupaten Aceh Timur, Gayolues, kecamatan Perelak Barat Aceh Timur. Hingga kini banjir masih melanda 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Ketinggian banjir berkisar antara 20 hingga 80 cm. Meski demikian warga memilih bertahan di rumah mereka. Sementara itu di Kabupaten Aceh Utara banjir berangsur-surut. Namun warga memilih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Warga umumnya mengungsi ke tempat-tempat ibadah. Selain rumah warga, kantor polsek Lok Sukon juga masih tergenang banjir. Sementara itu ruas jalan lintas nasional di kecamatan Lok Sukon mulai bisa dilalui kendaraan. Dari Aceh Timur dan Aceh Utara, Ismail Abda, Armia Jamil, INews melaporkan.